3, 2, 1, 0 Nah, sebelumnya, kalian semua udah pada tau kan Bahwa di dalam rumah kita terdapat beberapa ruangan Di antaranya Ruang tamu Ruang keluarga Ruang makan Ruang tidur Ruang belajar Kamar mandi Kemudian dapur Dan lain sebagainya Tapi, sekarang kita akan membahas benda-benda yang berada di dalam kamar tidur Yaitu di Guru Fatun Naum Oke, coba kalian sebutkan benda-benda apa saja yang ada di dalam kamar tidur Iya, betul Nah, sekarang kita akan menyebutkan benda-benda tersebut dalam bahasa Arab Nah, ini dia benda-bendanya Yang pertama, selimut Apa bahasa Arabnya selimut? Lihafun selimut Oke Lihafun selimut Yang kedua, ini gambar apa? Iya, betul, lemari Nah, apa bahasa Arabnya lemari? Khizanatun lemari Khizanatun lemari Yang ketiga, bantal Bahasa Arabnya adalah Wisadatun Bantal Wisadatun Bantal Oke, selanjutnya Kalender Bahasa Arabnya Ruzmanatun Kalender Ruzmanatun Kalender Selanjut yang kelima Misbahun lampu Misbahun lampu Selanjutnya, kasur Bahasa Arab kasur Virosyun kasur Virosyun kasur Yang ketujuh Dipan Atau ranjang Bahasa Arabnya Sarirun ranjang Sarirun ranjang Atau dipan Selanjutnya Yaitu Sandal Apa bahasa Arabnya Sandal? Na'lun Sandal Na'lun Sandal Sia ada lagi nih Ayo lanjut Yaitu Cermin Apa bahasa Arabnya Cermin? Mir'atun Cermin Mir'atun Cermin Awas bukan Mar'atun ya Kalau mar'ah itu Perempuan Jadi Perbedaannya Kalau mimnya dipatahkan itu Dibaca mar'ah Itu artinya Perempuan Kalau mir'ah itu artinya Cermin Jangan sampai salah ya Yang selanjutnya Yang selanjutnya Yaitu Sisir Bahasa Arabnya Mushtun Mushtun Sisir Oke Yang terakhir Gambar apakah ini? Ayo tebak Ini gambar apa? Iya Betul Ini gambar jam Apa bahasa Arabnya jam? Bahasa Arabnya jam Yaitu Saatul Terima kasih Tidak